Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron dari jendela SMP Hari ini 13 Januari 2022 Langsung saja ya guys ke cuplikannya Sepertinya kali ini aksi Cumi, Ronnie dan juga teman-teman yang lainnya untuk menghadang bis tersebut Nampaknya kali ini membuahkan hasil Dan kali ini pula Joko dan juga teman-temannya kali ini sudah bebas dari penjahat tersebut Namun kali ini mereka justru tersesat di dalam hutan Karena laju kendaraan tersebut mengarah ke dalam hutan Hingga pada akhirnya semua tersesat di hutan dan malam hari pun tiba Kali ini semua pun terguyur hujan di hutan tersebut termasuk Joko dan juga anak-anak Sigi Boy selainnya Namun kali ini yang menjadi pertanyaan justru Wulan tak nampak bersama Joko dan juga teman-temannya Benar saja, kali ini justru Wulan yang disandra oleh para penjahat-penjahat tersebut Hingga kali ini pula ternyata Bulinda dan juga Pak Surya menemukan keberadaan Wulan Namun kali ini Bulinda dan juga Pak Surya nampaknya tak membawa uang yang diminta oleh penjahat tersebut Hingga pada akhirnya Wulan pun akhirnya disandra oleh penjahat-penjahat itu Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa kali ini Wulan terpisah dengan Joko dan juga teman-teman yang lainnya Semoga saja ya guys, kali ini Joko benar-benar bisa menyelamatkan Wulan dari penjahat-penjahat itu Wah, makin seru ya guys episode dari jenilah SMP hari ini Makanya jangan lupa stay terus tonton DJS setiap hari ya guys karena ceritanya tambah seru Terima kasih dan sampai jumpa